Terimalah salam di dalam Dharma, namo sang yang adi budaya, namo budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu suruh sekalian Baru saja kita bersama-sama memanjatkan doa, melakukan nenfok sebagai bentuk permohonan kepada Buddha Amitabha yang bertakta sebelah barat Untuk memohonkan arwah dari Almahum Bapak Yudi Susanto sekiranya belum menempati alam bahagia alam surgawi Buddha Amitabha yang bertakta sebelah barat menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sujinya Sudah menjadi harapan dan dampaan setiap orang hidup di dunia bahagia sejahtera panjang umur kalau mati masuk surga Saya kira keinginan harapan itu semua orang pasti akan setelah meninggal akan telah di alam surga bahagia Bagi umat Buddha surga bahagia yaitu surga sukawati Surga sukawati ini bisa terpenuhi kita bisa telah di alam surga sukawati Dengan beberapa prasarat salah satunya yakin akan keberadaan Buddha Amitabha ini Kemudian bertekad dan juga praktek Dharma ajaran saham Buddha yang akan menonton seseorang untuk telah di alam surga bahagia Saya kira kematian alam bahagia Bapak Yudi Susanto pasti akan menimbulkan duka kepedian yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan Karena tidak mudah melepaskan begitu saja orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun untuk mengikhlaskan dalam sekejap Namun saya berpesan apabila keluarga tidak mau larut dalam duka segeralah bisa menerima kematian Ditinggal kematian seorang ayah ataupun seorang suami Bukan saja terjadi keluarga hari ini Namun juga keluarga-keluarga yang lalu saat ini dan akan datang pun akan mengalami yang sama Memang pada mulanya di saat masih baru kita sulit untuk bisa menerima Namun memelali penyadaran bahwa kehidupan yang kita jatuhnya adalah kehidupan yang tidak kekal Pelajaran tentang kehidupan tidak kekal ini bisa kita lihat di atas peti jenazah Kita bisa melihat rangkaian bunga Selain itu sebagai dekorasi, sebagai bentuk simpatik dan penghormatan kepada beliau Namun juga mempunyai sebuah pelajaran filosofi bagi kita semua Bunga yang asli ya kelihatan sekali Di kalangan umat Buddha bunga dimaknai sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian Kenapa dipilih bunga? Karena bunga yang asli ini perubahannya itu kentara sekali Di petik, nanti siang, besok sore, atau pagi sudah layu Mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak kekal Kita pernah lahir, berkembang, kemudian meningkah dan akhirnya meninggal, akhirnya mati Itu akan dialami setiap orang Sang Buddha mengatakan dalam tubuh kita terjadi paduan Ada unsur-unsur, ada unsur padat, cair, dan unsur-unsur yang lain itu tidak kekal adanya Maka sesuatu yang tidak kekal, tidak layak untuk dilekati Siapapun yang bersama untuk melekati akan menerita, akan kecewa Tidak perlu dicemaskan, dikhawatirkan kematian almahum Bapak Yudi Susanto Pasti semasa kehidupan beliau telah mendidikasikan waktu dan kesempatannya Untuk membesarkan putera-puterinya Untuk mengabdi kepada keluarga, kepada masyarakat, maupun kepada siapapun Kebajikan-kebajikan yang dikumpulkan beliau itulah Yang akan selalu menemani kelahiran-kelahiran berikutnya di alam-alam yang baik Selamat jalan almahum, semoga jalan yang kau lalui Dengan kebajikan yang kau tanam Dan juga dengan belas kasih Buddha Amitabha Dan juga dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir pada kesempatan ini Akan segera mendorongmu, mengkondisikan arwahmu Untuk menikmati alam bahagia Dan juga keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya Mengikhlaskan kepergianmu menuju alam yang lain Selamat jalan almahum, semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang Sadu, sadu, sadu